Nah Sobat Youtube di depan ini adalah outlet terowongan 4 yang berada di desa Malang Nengah Ini sambungan dari bagian inlet terowongan bagian kereta cepat yang keempat ya di desa Sukajaya atau Gunung Sembung Di depan saya ini adalah Kang Dhani Ari Sandi dari Bandung Kang Dhani, halo Nah bareng Kang Dhani dan gak lupa disini juga ada Mas Amar Nih bareng Mas Amar juga sama dari Bandung Siap Kita tunggu kometo dari arah sebelah sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Ngabolang Receh Saat ini saya sedang berada di terowongan kereta cepat Jakarta Bandung Tepatnya di bagian outlet tunnel 4 yang berada di desa Malang Nengah Masih di kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta Ini adalah kometo transporter yang membawa Box Gider Box Gider ini bernomor 236 sebagai Box Gider ke-28 yang akan dipasang di jembatan layang ke-23 arah Bandung Hari Minggu 2 Oktober 2022 Tepatnya pada pukul 16.58 menit Kometo transporter yang membawa Box Gider baru saja keluar dari terowongan kereta cepat Jakarta Bandung tunnel 4 Terowongan kereta cepat Jakarta Bandung ini menjadi terowongan kedua tersulit yang berada di wilayah Purwakarta Tepatnya di seksi 2 kereta cepat Jakarta Bandung Terowongan 4 ini sepanjang 1400 meter Yang berlokasi kerja di DK 76 plus 895 Sampai dengan DK 78 plus 295 Kita lanjut Momen pengiriman Box Gider yang baru saja keluar dari terowongan ke-4 Di sini kita menyaksikannya bareng-bareng atau bersama masyarakat sekitar Yang sangat antusias sekali untuk melihat kendaraan terbesar saat ini Yang berada di proyek kereta cepat Jakarta Bandung Tidak hanya antusias Sesaat lagi sobat semua bisa melihat antusiasnya warga masyarakat sekitar Yang menonton pergerakan pengiriman Box Gider ini Yang berada di bawah sana sobat Yang berada di bawah sana sobat Ya sambutan hangat dari masyarakat sekitar yang menyaksikan momen ini Saya secara pribadi pun juga ikut senang ya Ikut bangga Karena ini bisa dikatakan sebagai pengalaman pertama Proyek Pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung Yang mudah-mudahan ini menjadi Manfaat besar Untuk seluruh Indonesia tentunya Dan semoga proyek ini Selalu lancar Semua pekerja selalu diberikan kesehatan Ini pemasangan Box Gider yang akan dipasang di jemaat Pemasangan yang ke-23 Tepatnya di DK79 Plus 800 Nanti ini akan dipasang pada pilar Ke-27 dan 28 Yang berada di lokasi DK79 Terima kasih sudah menonton video ini Nanti kita akan lanjut ke Pemasangan Box Gider 28 Untuk video berikutnya Jangan lupa subscribe channel Ngabulang Receh Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye